Pemerintah Provinsi Jawa Timur optimistis Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan dapat mendukung produksi padi dan jagung di Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur, Khofifa Indar Parawansa, menyatakan saat ini Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu produsen padi dan jagung terbesar di Indonesia. Gubernur Khofifa mengatakan Provinsi Jawa Timur dapat memproduksi 10,2 juta ton gabah kering giling atau 5,76 juta ton beras. Produksi padi Provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi 18,17 persen kepada nasional. Angka kontribusi padi Provinsi Jawa Timur merupakan yang tertinggi dibandingkan provinsi lain. Selain padi, Jawa Timur juga memberikan kontribusi 21,8 persen produksi jagung untuk nasional. Khofifa mengatakan Jawa Timur memiliki angka produksi jagung tertinggi sebesar 6,6 juta ton. Pemimpinan daerah Provinsi Jawa Timur, kami ingin menyampaikan betapa pentingnya pengairan di 600 hektare di wilayah Arjasa dan di wilayah Kecamatan Pacitan, dua kecamatan ini, bahwa berdasarkan angka sementara BPS tahun 2020, produksi padi di Jawa Timur ini tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia yang mencapai kontribusi nasionalnya 18,17 persen. Ini pada posisi gabak kering giling, produksi padi di Jawa Timur ini 10,02 juta ton dan pada ini setara dengan 5,76 juta ton beras. Kemudian berdasarkan angka sementara BPS, bahwa produksi jagung di Jawa Timur juga tertinggi, Pak Presiden, 6,6 juta ton. Dan produksi jagung di Jawa Timur ini kontribusinya 21,8 persen dari kontribusi nasional. Juga izin Pak Presiden, Alhamdulillah bahwa nilai tukar petani di Jawa Timur ini satu-satunya di wilayah Jawa ini yang masih tumbuh positif. Jadi 0,26 persen masih tumbuh positif sementara di Provinsi.